Pemperlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 di Kota Tarakan akhirnya kembali diperpanjang. Kali ini, perpanjangan dilakukan langsung selama 2 minggu ke depan, yakni mulai 10 hingga 23 Agustus 2021 mendatang. Hal ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 COVID-19. Namun hal ini perlu direndingkan lebih dulu, apalagi saat ini banyak masyarakat kota tarakan yang berada di luar daerah yang butuh untuk masuk ke kota tarakan sehingga pihaknya masih berkonsentrasi pada hal tersebut. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, perpanjangan PPKM Level 4 di tarakan ini dilanjutkan karena angka penyebaran COVID-19 tidak mengalami penyelenggan meski di tengah pembatasan kegiatan. Di Kalimantan Utara, Hairul mengakui hanya kota tarakan yang tersisa untuk melanjutkan PPKM Level 4, sebab bulungan dan minukan sudah tidak lagi masuk ke dalam kategori PPKM Level 4. Penyebaran COVID-19 yang terjadi di kota tarakan ini dikatakan Hairul sudah tidak diketahui asalnya, sebab telah terjadi transmisi lokal yang berasal dari beberapa komunitas, seperti remur makan, acara pengantin, dan sebagainya. Untuk itu, dalam hal ini Hairul memiliki siasat untuk melakukan pengetahuan lebih lagi bagi kegiatan masyarakat di kota tarakan. Lebih lagi pengetahuan gitu Pak Wali untuk menurunkan kasusnya? Ya, ada, tapi nantilah kita siapkan dulu yang dihilirnya. Lagi banyak orang yang butuh masuk, sehingga kita konsentrasi. Sambil juga nanti yang pengetahuan mungkin akan lebih tetap. Kalau hasil pengkajian dari pihak pemerintah Pak Wali, kira-kira dari kelas termana yang paling banyak gitu? Gak kelihatan, kadangnya sekarang sudah, sekarang ini sudah transmisi komunitas. Kita gak tahu lagi dari mana. Bisa dari waktu makan, bisa dari pengantin, bisa dari aktivitas lain, bisa juga dari wartawan. Ya, didah Pak Kondo melaporkan.